Hai perwakilan Diplomatik Indonesia yang berada di Hong Kong kedutaan besar lebih ada sepertahankan C konsulat jenderal di atas perdagangan Indonesia Apos Oke jawabannya adalah C konsulat jenderal kita ke pembahasan konsulat jenderal Republik Indonesia atau KJR di Hong Kong adalah sebuah kantor perwakilan di perwakilan Diplomatik Indonesia yang berada di Hong Kong ini merupakan konsul jenderal Republik Indonesia di Hong Kong di mana saat ini telah dijabat oleh pihak biad pada tahun 2011 suku Mentawai mendiam penjahiran Al Sumatra Barat Berio di Sumatra Selatan di Kalimantan Timur di Kalimantan Barat Oke jawabannya Sumatra Barat baukup pembahasan suku Mentawai mendiam berangkai Al Mentawai atas pantai Provinsi Sumatra Barat yang berdiri Sistem partai politik di Indonesia A1 Partai B10 Partai C2 Partai Banyak Partai E3 Partai Jawabannya E3 Partai Kita ke pembahasan Sistem kepartaian Indonesia mempunyai semua di partai Keatuan ini terserat dalam pasal A2 Undang-Undang 1945 Yang menyebutkan bahwa presiden dan presiden diusulkan oleh partai politik Atau gabungan partai politik Pasal gabungan partai politik Memisyaratkan bahwa tidak ada 2 partai atau lebih Menggabung untuk mengusung seorang salam pasal presiden dan luar presiden Dan bersaing dengan salam lain yang mengusulkan partai-partai lain Ini artinya sistem kepartaian di Indonesia harus diikuti oleh penyelitian partai politik Proses formal untuk mengembalikan tahanan ke negara asalnya di sebelumnya A. Extradisi G. Remunerasi C. Suaka D. Transgenerasi Atau E. Deportasi Ya jawabannya A. Extradisi Pembahasan ini Proses formal untuk mengembalikan tahanan ke negara asalnya di seluruh E. Extradisi E. Extradisi merupakan salah satu butuh Perjanjian dengan negara atau perjanjian antar dua negara Dengan tujuan untuk menatur kepentingan kedua belah pihak dalam bentang politik dan keamanan Dibandingkan dengan berbagai norma sosial lainnya Sang-sang norma kesompanan di sumber dari A. Adilurani B. Masyarakat C. Tuhan D. Lembaga sosial B. Negara Tentunya pasti B. Masyarakat Pembahasan Sanksi bagi penanggara norma kesompanan Ada yang tidak tulis Tetapi dapat diberikan oleh masyarakat Yang berupa semua Misalaan Hinaan Atau dikucilkan dan dihasilkan Dari pengawan masyarakat Dibatukan Pancasila sebagai Disari dari Pilih-milih yang dimiliki oleh masyarakat Merupakan pengerdian Pancasila sebagai A. Ideologi E. Sumber dari E. Sumber dari Sikan D. Sumber nilai D. Dasar negara E. Pandangan Oke jawabannya E. Pandangan Berikut ini yang termasuk dalam negara bagian Struktur RISK Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Negara Pasudan Negara Jawa Timur Negara Madura Negara Sumatera Timur Negara Sumatera Timur Negara Sumatera Timur Negara Sumatera Timur Negara bagian Memiliki pemimpinnya Masyarakat Kegiatan yang dapat Dikategorikan sebagai Ujim Partisipasi Polik A. Kegiatan Sosial B. Perkumpulan Harisan C. Majelis Kepulian D. Pelaksanaan Peminu E. Kegiatan Bidang Sosial Ini sudah pasti jawabannya D. Pelaksanaan Peminu Karena disoal Partisipasi Polik Jadi jelas jawabannya D. Pelaksanaan Peminu RUU Dibahas Dan disuruh Jika polik A. MPR Bersama Dengan Rakyat B. DPR Bersama Dengan DPD C. MPR Bersama Dengan D. Presiden Bersama Rakyat E. Presiden Bersama Dengan DPR Oke Jawabannya E. Presiden Bersama Dengan DPR Terbukur Tersebut Diserakan Bersama Bersama Dengan D快 Jangan Undang Dan Wajib Menentang B. Patrik A. Dualisme sumber B. Batalnya suatu perusahaan pengadilan C. Dilanggarnya suatu pedawatan negara D. Direbutnya kekuasaan yang salah dalam suatu negara E. Kewarga negara 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 Oke jawabannya E. Kewarga negara antara Pembahasan B. Patrik berasal dari kata B Artinya dua Dan patrik artinya kewarga negara Jadi B. Patrik adalah orang-orang yang memiliki kewarga negara antara Atau ganda Tokoh perempuan yang berasal dari sumber barat Yang menerima kata dua Adalah Inatnya dari sumber barat A. R. Akardini B. H. R. Rasunasai C. Kristina Fardadiyah D. Jut Meudia E. Dewi Sartida A. R. 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 Rasunasai Seorang tokoh wanita minang kapal yang terkenal Aktif dalam perjubangan kemerdekaan di Indonesia Pahlawan Pahlawan wanita yang berasal dari manusia Ingatnya pahlawan yang berasal dari manusia A. R. Akardini B. H. R. R. Rasunasai C. Kristina Martatiyah D. Jut Meudia E. Dewi Sartida E. Dewi Sartida Jawabannya adalah Seorang manusia desa Berasal dari abu Di pulau muslaut Oke cukup sekian pembahasan Soal TWK Atau Deskawasan Kebangsaan CPNS Soal ini Saya sudah pencari Simulasi catpak